KKB KKB merasa sangat terpukul dan uring-uringan Selama ini strategi curi-curi tembak kemudian ngumpet di ketiak warga saat dikejar aparat, memang terlihat sukses Namun oleh kesuksesannya, KKB besar kepala dan kepedean Mereka pun mencoba keluar dari persembunyiannya dan menyerang pos keamanan dengan cara frontal Akibatnya patal Tujuh orang anggotanya melayang, belum terhitung yang raih secara misterius di tangan tim khusus yang berkeliaran di hutan rimba Yang terakhir dua hari yang lalu, pasukan TNI Polri berhasil menggerebek dan menguasai markas KKB pimpinan Mamfret Fatem di Maibrat Puluhan anggota KKB cirit birik lari tunggang langgang Mereka pun mencoba membangun narasi berita Hoax untuk mengimbangi kekalahan mereka Mereka menyebut, beberapa anggota TNI tidak kembali ke pos induk karena sudah membusuk di tengah hutan Mereka tidak paham, kami tim hantu rimba tidak akan pernah memiliki pos induk yang jelas dimanapun kami ditugaskan Dan tidak wajib untuk kembali ke pos induk manapun Saat kami melangkah keluar dari barak kami di Jakarta tiga tahun yang lalu, kami bukan siapa-siapa Tapi dimanapun kami berada, kami pasti akan meninggalkan jejak yang nyata Kami hantu rimba Saat berpatroli dan melakukan pemetaan di suatu wilayah Secara tak sengaja kami melihat beberapa anggota KKB yang memegang senjata api, panah dan bebagai jenis senjata tajam Berjalan menuju sungai yang penuh batu-batuan Sepertinya mereka sedang bergerak menuju satu ibu kota kabupaten, kira-kira 20 km di sebelah utara posisi kami Setelah melakukan briefing singkat, kami sepakat untuk melakukan penghadangan Untuk bisa menghadang KKB dari arah depan pada saat yang tepat, kami harus turun ke bawah jurang yang dialiri air yang cukup deras Sekitar pukul 14.20 WIT, kami berhasil mencapai sungai yang berada di dasar jurang Kemudian kami bersembunyi dan berkamuplase di antara batu-batuan yang tersamar embun buyuran air terjun Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya KKB pun muncul Mereka terlihat berjalan dengan cara melompati batu-batuan Kami menunggu sampai mereka berada pada jarak jangkauan tembak efektif Kelihatannya, mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan kami di depan mereka Dengan leluasa, kami menentukan sasaran tembak masing-masing Pada saat yang tepat, 5 senapan otomatis menyalak bersamaan 3 target seketika roboh Sementara, walau sudah dalam keadaan merah, 2 orang berhasil melompat ke arah semak-semak bersama beberapa orang lainnya Kami lanjut melakukan siraman tembakan sampai KKB yang selamat, menghilang Satu jam kemudian, kami bergerak melakukan penyisiran dan mengambil barang bukti Tiga barang bukti yang berat masing-masing kurang lebih 70 kg Kami hanyutkan ke dalam air deras, agar bau busuk tidak mencemari air di sekitar lokasi Mengingat perbekalan terutama bahan makanan sudah menipis Kami memutuskan untuk bergerak mengikuti aliran air sampai ke ibu kota kabupaten Kami hantu rimba Kowando Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton